Assalamualaikum, selamat pagi bapak-bapak ibu-ibu, salam sejahtera buat kita semua. Nah kali ini kita akan membahas cara menginput data komdat mengenai khusus promkes untuk data kader. Nah disini langsung aja linknya udah saya masukkan di deskripsi grup. Jadi tadi tinggal klik yang di atas, lalu tekan link yang paling atas ini, ini link data kader. Link ini juga bisa bapak ibu tanyakan kepada petugas promkes di setiap poskesmas. Nah langsung aja, jadi ini diminta username dan passwordnya. Masukkan username-nya, ini bisa ditanyakan juga langsung kepada petugas promkes di setiap poskesmas. Password ini juga bisa kita ganti, tapi ini yang menggantinya petugas promkes ya bapak ibu. Misalnya lupa password juga bisa melalui email. Lalu kita klik, I'm not a robot. Nah lalu tekan login. Setelah masuk ke sini, kita tekan lagi kotak di hp setiap masing-masing itu berbeda ya. Jadi kita kembali ke aplikasi whatsapp, lalu tekan link yang tadi lagi. Nah ini langsung masuk ke data kader. Nah ini tadi contohnya. Ini kan misalnya udah ada data posyandu, data kader. Jadi tekan di sudut kanan ini tambah. Nah setelah kita tambahkan, disini akan ada tempat penugasan. Ini bisa bapak ibu pilih. Apakah bapak ibu itu ditugaskan di posyandu atau di pustu. Contohnya ini yang di posyandu. Kita pilih posyandunya yang mana. Ini bisa kita scroll aja. Misalnya disini ada dahlia. Misalnya. Nah lalu. Nah lalu di sebelah kanan ini ada foto. Ini bisa bapak ibu masukkan dari kamera atau dari file. File ini di galeri masing-masing ya bapak ibu. Atau nanti juga bisa menyusul. Masukkan nomor identitasnya. Ini misalnya yang ini nomor di KTP ya. Harus 16 angka. Harus 16 angka. Kurang. Nah. 16 angka. Nah nanti ini divalidkan sendiri. Lalu masukkan nama kadernya. Misalnya ini namanya Dwi Ayu. Misalnya ya tanggal lahirnya. Kita langsung klik aja disini. Pilih tahunnya. Misalnya ini 982. Misalnya ya. Terus Sabtu. Ini bulannya kita geser-geser aja. Lalu pilih tanggalnya misalnya 22. Tekan set. Lalu pilih jenis kelaminnya. Disini ada laki-laki dan perempuan. Dipilih aja. Datu geser lagi ke bawah. Masukkan nomor WhatsAppnya. Yang bisa dihubungi. Ini ya. Lalu pilih. Masukkan data. Emailnya. Ini dia tadi masukkan nomor teleponnya. Yang bisa dihubungi. Lalu masukkan emailnya. Misalnya ayu. Atgimal.com Ini contoh ya. Tapi ini harus bisa email yang bisa dibuka. Kalau bisa. Terus kepemilikan JKN ini. Misalnya ini jaminan kesehatan. Nasional ya. Bisa BPJS. Atau jamin kesda. Dan lain sebagainya. Yang berlaku nasional. Yang berlaku nasional. Jika punya. Pilih iya. Dan jika tidak. Pilih tidak. Terus saluran komunikasi yang dimiliki. Kalau misalnya ada internet. Klik internet. Ditelepon juga bisa. Klik telepon. Lalu ini ada rekening. Ini masih dalam pengembangan ya. Untuk sekarang. Jadi lanjut aja. Lalu ini alamat KTP. Pilih aja provinsinya. Di scroll aja. Kita pilih riau. Atau bisa diketik. Tapi kita scroll aja. Dan ini kita pilih kabupaten. Kabupaten dimana kita tinggal. Ini contoh ya. Lalu alamat lengkapnya. Kita ketik aja disini. Ini sesuai KTP. Ya Bapak Ibu. Lalu ini alamat damisili. Ini adalah tempat Bapak Ibu tinggal sekarang. Lalu pilih kabupaten. Kita pilih misalnya. Sekarang tinggal dimana. Ini contoh ya. Lalu pilih kecamatannya. Di scroll aja. Dayun. Misalnya. Lalu Bapak Ibu pilih. Desanya misalnya. Banjar Seminai. Lalu pilihlah. Ketik. Alamat lengkap. Ini yang. Bapak Ibu tinggal sekarang. Nah ini mengikuti. Orientasi atau pelatihan. Ini silahkan Bapak Ibu isi. Kalau misalnya. Ibu ada. Mengikuti pelatihan ini. Nah silahkan. Diklik. Ya atau tidak. Kalau misalnya ragu. Tidak aja. Tapi kalau misalnya. Ibu yakin. Pernah mengikuti pelatihan ini. Silahkan. Ketik. Ia. Lalu. Nomor. Kecakapan kader ini. Ini. Ini ada. Program baru ya. TKK. Kecakapan. Kecakapan kader. Terima kasih. Jadi ini. Kalau ibu ibu udah punya TKK. Silahkan diisi jumlahnya berapa. Tapi kalau belum. Dikosongin aja. Tidak apa-apa. Nanti bisa diisi lagi. Nah ini lokasi tempat tinggal. Silahkan. Diketik aja disini. Ini contoh ya. Bapak Ibu. Misalnya. Tadi kan kita bikin. Daging banjar semina ya. Nah. Nanti ini di-enter aja. Tunggu. Nah ini nanti. Ketika di-enter. Ini kita harus aktifkan lokasinya dulu. Tapi ini sebenarnya mungkin lagi gangguan. Kemarin saya coba bisa. Bisa di-skip aja dulu. Mungkin ini sinyalnya kurang bagus. Jadi lalu. Udah pastikan lagi di atasnya. Bisa tekan save. Nah. Ini dia. Udah muncul ya Bapak Ibu. Ini yang kita masukkan barusan tadi. Dahlia. Dan ini saya masukkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya untuk. Bapak Ibu tadi kan ada yang belum mengisi. Seperti lokasi dan TKK. Atau dan lain-lain ya kan. Atau misalnya ada yang mau dirubah. Itu bisa tekan edit. Tapi kalau misalnya semuanya. Datanya itu gak valid. Banyak yang salah. Bisa dihapus. Tekan hapus. Misalnya ini tadi kan. Tekan hapus. Tekan oke. Ini data Bapak Ibu sendiri saja ya. Data kader-kadernya. Misalnya untuk menambahkan data baru lagi. Tekan tambah. Nah ini seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mau mengedit tadi. Ini kita tekan editnya. Nah ini sudah ada kan. Nah ini kan tadi yang masih mau diganti misalnya. Jadi nanana misalnya. Ini contoh. Nah kalau udah oke. Misalnya mau dirubah-rubah nih. Nah misalnya kan. Ini tekan save. Nah sudah. Nah seperti itu Bapak Ibu. Misalnya tadi mau ngapot fotonya juga. Tadi tekan edit ya. Ini juga bisa dikirim ke WhatsApp untuk koordinasi. Tapi tidak perlu dulu. Nah seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Ke teman-teman kader. Teman-teman promkes. Yang membutuhkan cara mengisi data kader ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.